Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips jika teman-teman mengganti setang protiper namun tali gasnya tidak nyampe untuk itu simak terus sebenarnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara mengakali jika kita mengganti setang protiper namun tali gasnya tidak nyampe tetapi teman-teman mungkin banyak yang tidak menyimak cuma melihat dari beberapa cuplikan video saya untuk itu silahkan disimak video ini usahakan sampai habis jadi seperti ini teman-teman bila teman-teman mengalami gasnya itu tali gas kurang panjang teman-teman bisa melewatkan lewat jalur seperti ini teman-teman biasanya karena tali gas ini melewati dari depan melewat depan seperti ini jadi kita lepas dulu kita pasang dan kita lewatkan dari belakang sok depan ini teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman nah seperti ini maka tali gas teman-teman tidak usah diganti bila kurang panjang begitu pun juga cuknya cuk saya lewatkan di belakang seperti ini teman-teman bisa melihat nah seperti ini teman-teman oke nah seperti itu dan ini sudah saya buat percobaan buat jalan ini aman ya teman-teman tidak menarik dari gas atau cuknya saat kita berbelok jadi ini sangat aman oke daripada kita sudahi video ini kita akan mencoba memperlihatkan apa saja yang telah saya ganti pada motor pison saya ini teman-teman oke yang pertama saya menggunakan mode guard agar tidak nyifrat seperti ini teman-teman sayapnya karena sudah saya lepas seperti ini saya menggunakan mode guard atau penahan air yang di belakang kemudian saya sudah memasang lampu sen tempel seperti ini lampu stop lampnya juga saya tempel disini teman-teman jadi saat kita melepas cepat bor kita sudah ada mode guard untuk penahan air biar tidak ke atas ya teman-teman seperti itu mode guard ini murah harganya cuma seratus berapa itu ini sudah lama dan aman dijamin tidak akan nyipat kemana-mana untuk airnya teman-teman seperti itu kemudian saya sudah memasang ini sepion bar n sepion jalu ya teman-teman ini harganya 50-80 ribu di online shop ini sangat rekomendasi bila kita menggunakan setang proteper tampilannya juga lumayan menarik atau lumayan keren daripada memakai sepion dari original motor bison lalu saya sudah memasang karbu ini dengan mengganti karbu PE28 harganya cuma 300 ribu dan saya sudah mengetesnya di video sebelumnya asal teman-teman bisa menyetel sendiri ataupun setelannya itu pas teman-teman pasti bisa merasakan enaknya pakai karbu PE nah disini saya sebelumnya menggunakan plat agar tangkinya tinggi saya memasang dudukan tetapi ini kita lepas untuk covernya maka dari itu saya lepas platnya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya jika dipasang dengan plat akhirnya tangki menjadi tinggi seperti itu teman-teman oke kemudian apa lagi ya kita sudah memotong bracket dari sepido seperti itu teman-teman bisa dilihat dari samping sepidonya nempel di headlamp seperti itu teman-teman dan tentunya saya memasang setang ini dengan setang protaper saya menggunakan yang mini low kemudian saya arahkan pasang ke belakang atau kita tekuk ke belakang jadi hasilnya tampilannya seperti ini bisa dilihat tampilannya lumayan seperti itu jadi bila kita pasang setang protaper yang mini low ini sebenarnya sudah pendek tetapi saya tetap mengarahkan ke belakang seperti ini teman-teman karena saya tidak suka terlalu tinggi tetapi di setang protaper ini dimensi dimensi dari besinya itu besar jadi terlihat kekar nah akhirnya saya tarik ke belakang seperti ini teman-teman jadi tampilannya seperti ini karena kita sudah mendapat ini teman-teman mendapat dudukan bila kita memasang membeli setang protaper jadi akan terlihat lebih tinggi dan lebih kekar seperti itu teman-teman oke terima kasih mungkin cukup segini saja untuk video kali ini untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe agar teman-teman tidak tinggal setiap saya membagikan video terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 Terima kasih